Bersemangat sekali dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Dari suaranya saja luar biasa. Biarpun dalam kondisi sakit, suaranya masih menggelegar. Jadi semangatnya sangat tinggi untuk menghayati tugas kekembalaannya. Dan itu saya rasa luar biasa. Tapi kita tahu bahwa dalam kondisi seperti itu tidak mudah untuk melaksanakan tugas pelayanan. Dalam keterbatasan dengan penyakitnya. Tetapi itulah, sampai akhir hidupnya dia tetap bersemangat untuk melaksanakan. Itu kesan saya bahwa dia sangat bersemangat untuk melaksanakan tugas kekembalaan. Menunjukkan bahwa dia sungguh menghayati hidupnya mamat. Dan hidup kekembalaannya sebagai seorang usku. Itu kesan saya selama berada bersama dia. Seorang yang humoris, yang santai. Tetapi dalam menghayati hidupnya, panggilannya itu sangat setia dan tuntas. Ketika beliau bergumul melalui penyakitnya ini kelihatan watak asli beliau dan spiritualitas yang mendalam kesetiaan dalam melaksanakan tugas. Sampai akhir secara sesempurna mungkin sebagai seorang manusia. Dan saya kira itulah yang patut diteladani oleh umat, lebih-lebih oleh para imam dan rekan-rekan usku. Menurut saya itu kesan yang paling mendalam dari beliau. Setelah menjalankan tugasnya dengan baik, sampai akhir hidupnya, bahkan dalam keadaan sakit pun, beliau selalu berusaha tetap menjalankan tugasnya itu. Itu kesan saya. Terima kasih telah menonton!